Jasad Yaakob Tomoria dan Septian Dwi Putra mengalami luka bakar hampir di seluruh bagian tubuh saat dievakuasi menuju ruang mortuari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan pada selasa 30 Desember dini hari. Keduanya yang merupakan kru kapal tanker MT Palu Tabuan diduga mengalami keracunan uap premium tangki penampungan. Informasi yang dihimpun kapal berlayar dari Makassar menuju Balikpapan tanpa muatan premium. Sejak Senin 29 Desember 2014, setibanya di Balikpapan tangki kapal penampungan minyak hasil olahan, rencananya akan dibersihkan. Namun dua kru yang diketahui tewas diduga menghirup uap gas, sehingga mengalami keracunan saat akan melakukan tugas pembersihan tersebut. Sementara itu pihak kepolisian yang menyelidiki kasus ini masih menunggu hasil visum dan otopsi Rumah Sakit Umum Kanujoso Jatuhibowo Balikpapan untuk menyimpulkan penyebab kematian dua korban. Hingga selasa sore di Polres Balikpapan masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi, guna penyelidikan lebih lanjut. Yang temannya, rekan kerjanya, kemudian yang bertanggung jawab di situ juga saat ini belum bisa kita mintai karena dalam kondisi perawatan juga dia. Oh, kaptennya? Ya. Kemudian kita juga sudah mendatangi TKB. Korban meninggal itu ada dua. Kemudian yang luka berat itu juga ada dua. Dua kru kapal lainnya yang turut menjadi korban yakni Herman 34 tahun dan Erwin Syawal masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit lantaran mengalami hilang kesadaran. Diperkirakan insiden tersebut terjadi saat kapal turun jangkar di sekitar Teluk Balikpapan.